Dan pemirsa langsung saja kita menuju ke Madinah Arab Saudi untuk melihat persiapan jemaah haji Indonesia jelang wukuf di Arafah. Sudah ada jurnalis B-Universe, Wisnu Bagus di sana. Selamat sore waktu Indonesia. Wisnu, bagaimana persiapan jemaah haji jelang wukuf di Arafah? Silakan dengan laporan Anda. Ya, saya Fani dan penduduknya dapat saya laporkan hingga hari ke-26 operasional haji, sudah 181 ribu jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah sisi. Ini sudah mencakup 80 persen dari kuota haji Indonesia, 239 ribu. Nah, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan bahwa puncak utuh diketapkan pada jendelaan jelidah atau bertangkat dengan 27 ribu. Penetapan ini sudah sesuai dengan skenario yang ditanggung pemerintah bahwa jemaah haji Indonesia akan bergerak dari hotel di Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 jelidah atau 26 ribu. Sementara petugas sudah stand-by pada tanggal 6 dan 7 jelidah. Selanjutnya, jemaah haji Indonesia akan berdiam diri pada jendelaan jelidah tersebut di Arafah. Setelah disiapkan tenda-tendak di situ selepas lohor sampai atas mereka akan berdoa di Arafah berdiam diri dan mendengarkan kutbah dari yang telah disiapkan oleh pemerintah. Kemudian, pada lepas pagi, jemaah haji Indonesia akan mulai bergerak ke Nusdalipah hingga tenah malam. Selanjutnya, akan didorong kembali ke Mina untuk mempersiapkan lempar jumro. Nah, jemaah haji Indonesia akan menetapi 70 maktap yang telah disiapkan pemerintah, di mana setiap maktap akan difasilitasi oleh para petugas. Ada tiga sektor besar yang disiapkan pemerintah, yang pertama adalah sektor dari bandara akan bertugas di Arafah, kemudian Mekah akan bertugas di Sini Jalipah, dan petugas dari Madinah akan tendai di Mina. Nah, titik krusial bagi jemaah Indonesia memang berada di dunia, di mana dengan ruangan yang tidak terlalu besar, hampir 2,5 juta jemaah Indonesia, sorry, jemaah di dunia berkumpul di tempat ini untuk melakukan persiapan lempar jumro. Demikian, sepatnya. Baik, terima kasih Wisnu atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan.